Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Nami Budaya Salam Kebajikan dan salam sehat Sahabat Turma Podcast Jemaah Papeda Kamil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Yang kami kasihi Senang Sekali pada kesempatan ini Kita bertemu kembali Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Yang kami sapa Bapak Luxem James Mayor S.H.M.A.P Selamat sore Bapak Pak Kekanwil Pada kesempatan ini Kita akan mengetahui Kerja-kerja positif Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Baik yang sudah dikerjakan Yang sedang dikerjakan Tetapi juga yang nanti akan dikerjakan Oleh Pak Kekanwil sendiri Bersama pejabat-pejabat yang ada Dan semua ASN yang ada di lingkungan Kekanwil Provinsi Papua Barat Sehingga sore ini kita Mengambil tema Kerja-kerja positif Yang berdampak pada umat dan Berdampak pada masyarakat Dan sahabat podcast yang kami kasihi Pak Kekanwil Sejak Satu tahun tujuh bulan Genap hari ini Bapak Menahkodai Kanwil Agama Provinsi Papua Barat Waktu itu Tetapi juga Pemekaran wilayah Sehingga tambah lagi Satu provinsi Yaitu Provinsi Papua Barat Dayang Dan pada kesempatan ini Kita akan Melihat Ketika Bapak ada di Papua Barat Bapak juga muncul Dengan teklain Yaitu Gemar Papeda Yang sama-sama Kita gemuli Satu tahun Lebih Dan kita ingat Bahwa pada Tanggal 6 Oktober Yang lalu Itu Teklain Gemar Papeda Ini sudah Dilaunching Oleh Pejabat Gubernur Untuk Provinsi Papua Barat Pada waktu itu Pak Sekda sendiri Yang melunching Dan pada tanggal 13 Oktober Itu pun Hal yang sama Dilaksanakan Di Provinsi Papua Barat Yang dilunching Juga oleh Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Dayang Yang kami mau Ingin tahu Pak Kakkan Wiro Sejak Teklain ini Muncul Sampai dengan Launching Mungkin ada sedikit Pengalaman-pengalaman Sejarah yang Bapak Bisa cerita Kembuat kami Saat ini Mulai dari Ketika Bapak ada Dengan teklain itu Sampai dengan Launching Silahkan Pak Kakkan Wiro Baik Pak Jim Dan Sahabat Sahabat Podcast Gimar Papeda Dimana saja berada Selamat sore Salam Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Salam Pak Kudapain Di Kesempatan Baik Terima kasih Sahabat-sahabat Gimar Papeda Puji Tuhan Saya dipercayakan oleh Bapak Menteri Kira-kira Ya bukan kira-kira 27 April Ya Di Lantik Sampai hari ini Akurang lebih Satu bulan Satu tahun Tujuh bulan Menarik memang Ketika Amanah ini Saya kemudian Di Bilih Amanah Dan saya pikir Kita menjadi bagian Dari Tanah Papua Karena itu Menjadi komitmen kita Untuk bagaimana Menggerakkan Semua Stakewarder Atau semua Kekuatan kita Untuk Apa yang Kemudian Dihadamkan oleh Warga Papua Itu adalah Kenamaian Karena itu Saya Pikir apa Yang kita bisa Kerjakan Saya pikir Kementerian Agama Ada pada Posisi Bagaimana Mendorong Kehidupan Umat beragama Yang terderam Dan Hukum Dan itu Perintah Tuhan Untuk Rukun Dan Damai Karena itu Toleransi Atau Kerukunan itu Tidak saja Berkaitan Erat Dengan Urusan Agama Karena Berurusan Dengan Urusan Banyak Hal Karena Salah satu Yang mendorong Kita Dan Saya pikir Menjadi Kekuatan Kita Untuk Membangun Papua Itu Adalah Agama Menjadi Penggerak Pembangunan Karena Agama Menjadi Penggerak Pembangunan Agama Ini Harus Menjadi Penggerak Pembangunan Maka Dia Menjadi Kekuatan Dan Ruh Untuk Menggerakkan Semua Lini Keter Terpanggil Keterpanggilan Itu Yang Kemudian Saya Pikir Kita Semua Terpanggil Untuk Bagaimana Papua Ini Damai Termasuk Itu Menjadi Tugas Dari Bapak Menteri Untuk Saya Bagaimana Menjaga Papua Ini Tetap Damai Karena Itu Kewajiban Kita Surah Bapak Datu Harus Melakukan Kerja Kerja Nyata Salah Satunya Ada Yang Saya Dorong Itu Adalah Yang Saya Sebut Sebagai Gerakan Masyarakat Papua Pembangunan Gemar Papeda Program Gemar Papeda Itu Ada Berapa Ada Empat Kerja Nyata Dari Gemar Papeda Salah Satunya Adalah Peduli Terhadap Mama Papua Untuk Peduli Terhadap Papua Itu Adalah Salah Satu Kerakan Yang Kita Dorong Kenapa Peduli Terhadap Papua Karena Papua Ini Adalah Simbol Kesejahtera Sejahtera Ini Menjadi Banyak Orang Semua Orang Termasuk Menjadi Perintah Agama Untuk Orang Ini Harus Sejahtera Karena Itu Mama Papua Ini Menjadi Sipol Penggerak Untuk Kesejahteraan Dan Masalah Kesejahteraan Itu adalah Masalah Yang ada Di Papua Karena Itu Kementian Agama Saya pikir Kita Tergerak Untuk Menjadikan Agama Untuk Mendorong Agar Agama Itu Menjadi Penggerak Untuk Membangun Kesejahteraan Karena Itu Berapa Waktu Kita Meloncing Atau Kita Mendorong Apa Yang disebut Dengan Bimana Beda Yaitu Dengan Istilah Ya Kalau Oleh Banyak Program Ada Disebut Dengan Bangga Beli Bangga Bangga Produk Lokal Semuanya Tetapi Dalam Pendekatan Lokal Saya Sebut Kotop Kotop Kalau Kobi Produk Lokal Bangga Papua Karena Itu Gerakan Ini Menjadi Gerakan Angsi Yang Dilakukan Seluruh Aparatus Pindegara Di Kementrian Agama Untuk Bagaimana Setiap Bulan Memastikan Untuk Membelajarkan Hasil Produk Dari Bangga Papua Barang Barang Lokal Sayur Kasbi Keladi Kelajinan Yang Harus Dilakukan Kenapa Harus Aparatur Karena Memang Aparatur Itu Diberi Kuasa Tuhan Memberi Kuasa Kepada Aparatur Ada Uang Ada Kuasa Jadi Ini Tidak Boleh Dibiarkan Karena Itu Semuruh Aparatur Sistem Negara Ayo Berkat Tuhan Yang Ada Itu Kita Juga Dian Mau Pakua Ini Bagian Dari Apa Yang Kemudian Oleh Program Kementrian Tataan Agama Dalam Program Itu Yang Kita Sebut Dengan Program Moderasi Jadi Moderasi Ini Tidak Saja Dalam Tataan Agama Tetapi Dia Harus Ada Pada Tataan Kehidupan Masyarakat Dan Ini Yang Kita Sebut Dengan Perjumpaan Terhadap Program Perjumpaan Terhadap Masyarakat Masyarakat Lokal Ini Adalah Satu Perjumpaan Perjumpaan Ini Yang Kita Lakukan Dan Kita Kirakan Supaya Kita Pilih Makanan Lokal Orang Mereka Tanya Banyak Juga Bilang Ini Pakan Wilagama Ini Urus Ekonomi Juga Saya Juga Pikir Begitu Tapi Saya Pikir Tidak Kita Bertanggung Jawab Bahwa Ada Program Kemitian Agama Yang Kita Sebut Dengan Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi Umat Kita Ada Punya Kampung Sakat Kita Ada Punya Banyak Kampung Yang Mendolong Ekonomi Pondok Pesantren Juga Ada Dan Salah Satunya Dalam Negerakan Ini Kita Menggunakan Semangat Yang Kita Sebut Yang Negerakan Papua Tidak Ada Kemajuan Di Suatu Bansa Tidak Ada Kemajuan Di Suatu Daerah Kalau Kita Tidak Mengikut Sertakan Orang Lokal Dalam Perubahan Ini Karena Itu Kita Harus Gerakan Saya Sedilang Gerakan Ini Adalah Gerakan Penyadaran Kolektif Untuk Seluruh PKW Bahwa Kalau Papua Ini Ingin Damai Harus Mulai Dari Aparatur Ini Harus Dimulai Dari Aparatur Kenapa Mulai Dari Aparatur Karena Aparatur Punya Kekuasaan Dia punya Wang Harus Harus Mulai Dari Aparatur Karena Itu Kita Gerakan Ini Ayo Kita Semua Milih Mampapua Kita Boleh Biarkan Mampapua Mereka Tinggal Berjualan Dari Pagi Sampai Malam Kita Harus Pastikan Berkat Tuhan Itu Kita Sisikan Kenapa Itu Kita Sisikan Kita Harus Pastikan Bahwa Pemilik Negeri Ini Pemilik Tanah Ini Pemilik Kebun Ini Itu Adalah Mampapua Pak Kanwil Ini Cukup Menarik Mungkin Itu Yang Tadi Pak Kanwil Indikator Kesejahteraan Itu Ada Di Mampapua Ini Itu Mungkin Untuk Apalagi Kita Di Papua Ini Itu Yang Menjadi Indikator Sehingga Waktu Saya Lihat Spanduk Spanduk Kita Dalam Apel Launching Itu Spanduk Harmony Apel Harmony Nah Mungkin Statement Bapak Memang Mama Papua Menjadi Akar Kesejahteraan Itu Sangat Luar Biasa Sehingga Yang Kita Belanja Itu Produk Dari Mama Itu Kira Kira Yang Bapak Bapak Mungkin Dinomor Duakan Atau Bagaimana Pak Saya Pertinya Tidak Kita Tidak Menomor Duakan Yang Lain Kenapa Mama Papua Papua Kalau Kita Bila Ini Kantung Kita Punya Kantung Ada Disitu Dengar Dagang Kita Itu Ada Disitu Karena Itu Mama Papua Ini Menjadi Saya Pikir Dengan Cara Apalagi Dengan Cara Apalagi Kita Semua Saya Pikir Semua Para Pemirsa Dan Saya Dengan Cara Apalagi Kita Menghargai Mama Papua Tidak Ada Cara Lain Jadi Salah Satu Apresiasi Bahwa Mama Papua Mereka Tetap Jagat Tanah Ini Damai Mereka Ada Jagat Tanah Ini Sampai Hari Ini Kita Semua Ada Dan Hidup Itu Salah Satu Cara Yang Kita Apresiasi Terima Papua Caranya Membeli Mereka Punya Makanan Makanan Tidak Ada Lagi Cara Apa Cara Kita Buat Saya Pikir Kalau Kita Sadar Cara Itu Lain Kita Harus Lakukan Rasa Syukur Kita Lakukan Melalui Cara Membeli Tidak Bisa Menggunakan Bagi Saya Kita Bisa Menanam Lahan Besar Buat Lahan Kebun Dimana Mana Dengan Program Rektar Tetapi Kalau Kita Tidak Bisa Belajar Mama Papua Kita Tidak Bisa Membeli Barang Lokal Mama Papua Itu Sesuatu Yang Mustahil Kita Ajak Mama Papua Ayo Tanam Mereka Bisa Tanam Saya Pikir Tanam Itu Benda Dibagian Dari Ketampilan Mereka Setiap Hari Tapi Bagaimana Ada Yang Beli Atau Tidak Lama Lama Orang Malas Juga Jadi Kita Bagi Tugas Ada Kementrian Pertanian Yang Punya Tugas Seluruh Orang Tanam Ada Kementrian Bank Indonesia Yang Juga Program Anggap Pilih Tapi Jangan Kita Cuma Ngomong Melahilah Semua Kita Dorong Jadi Bagi Saya Ini Tidak Boleh Cerita Cerita Karena Itu Kementrian Agama Saya Tidak Boleh Cerita Maka Kita Tanggal 13 Dan Tanggal 6 Itu Kita Launching Kita Pemerintar Daerah SKPD Dan Bagi Saya Bersyukur Sekali Karena Keterlibatan Semua Pihak Para Pemerintar Daerah Para Tentara TNI PORI Pihak Swasta Datang Sama Sama Untuk Kita Turun Ke Pasal Memang Hanya Sebatas Tetapi Dengan Ketukan Atau Dengan Launching Itu Mau Memberitahukan Kepada Semua Orang Bahwa Ayo Mari Kita Peduli Untuk Mama Papua Iya Pak Gakan Wil Memang Sepertinya Kalau Kita Berpikir Ini Kegiatan Launching Itu Kerja yang cukup keras Dan Sebagai Putra Asli Papua Sebagai Pejawat Papua Termasuk Salah Satu Keberanian Untuk Masuk Di Dalam Pasar Itu Yang Kalau Kita Lihat Pasar Itu Ada Seribu Satu Macam Pikiran Pikiran Yang Di Pasar Saya Baru Tahu Ketika Waktu Launching Baru Jalan Di Pasar Pertaruhan Hidup Dan Mati Itu Di Pasar Kita Belanja Belanja Mama Malaik Saya Punya Ini Belum Lago Pak Kano Ini Saya Berkesimpulan Bahwa Pertaruhan Hidup Di Pasar Itu Luar Biasa Karena Itu Kita Harus Jawa Orang Lama-lama Duduk Jual Tidak Ada Yang Beli Lama-lama Lalu Bisa Marah Dan Saya Pikir Itu Yang Kita Hadapi Waktu Kita Jalan Survei Awalnya Kita Survei Awalnya Itu Menarik Orang Yang Berjualan Bayangkan Kita Mereka Datang Mama-mama Ini Mereka Datang Dari Tempat Yang Jauh Kita Bilang Saja Dari Begaf Charter Apa Mobil Hai Dua Juta Kira-kira Sampai Dimenguari Apa Yang Mereka Jual Bayangkan Kalau Tidak Ada Yang Bili Ini Yang Saya Pikir Kegiatan Gimana Beda Kotop Kotop Bili Mama Papua Ini Adalah Suatu Doa Yang Kita Ayo Kita Kita Pikir Kira-kira 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 Kenapa Karena Memang Sekarang Kita Tidak Bisa Lagi Pungkiri Kita Keluar Dari Rumah Di Samping Kita Ada Supermarket Yang Jual Sayur Dimana-mana Ada Ini Fenomena Biasa Saja Tetapi Mama Papua Mereka Belum Sampai Disitu Apalagi Yang Online Ya Online Jadi Ini Ini Satu Satu Kodra Tidak Bahwa Kita Melawan Bahwa Ini Kita Melawan Perubahan Sebenarnya Bukan Melawan Perubahan Kita Sedang Bagaimana Mengantar Mama Mama Ini Kepada Suatu Perubahan Jadi Ini Adalah Juga Gemar Papede Yang Kita Launching Ini Atau Kita Sedang Lakukan Ini Merupakan Suatu Suatu Edukasi Lagi Mama Papua Bagaimana Mereka Bisa Hidup Di Pasar Mereka Bagaimana Bisa Bertahan Di Pasar Bagaimana Mereka Setia Di Pasar Bagaimana Dengan Begitu Mereka Bisa Bertanam Di Pasar Perjuangan Perjuangan Ini Kita Lakukan Saya Pikir Kenapa Ini Binti Kalau Kita Mau Ingin Jujur Kita Semua Hidup Karena Mama Mama Mereka Hasil Jualan Inilah Cara Menyargai Orantua Kita Salah Satunya Saya Mendorong Supaya Kita Semua Apalagi Selaku Teman Teman Anakan Papua Saya Juga Mengajak Ayo Kita Dorong Ya Kita Dorong Ya Paling Tidak Dengan Begitu Mama Papua Mereka Bisa Jaga Dengan Ada Yang Beli Dengan Sendirinya Mereka Bisa Menjaga Lahan Mereka Atau Pekarangan Mereka Untuk Mereka Tanam Sesuatu Ini Yang Saya Pikir Apa Ini Kita Lakukan Kita Memberi Keyakinan Optimism Ayo Tanam Ada Yang Beli Kami Beli Mama Dorong Tetap Percaya Bahwa Oh Karena Ada Orang Yang Beli Saya Harus Tanam Saya Jaga Saya Punya Lahan Ini Kalau Ada Orang Yang Beli Saya Harus Jaga Saya Punya Tanah Saya Terlalu Boleh Jual Tanah Sebarang Sebarang Tidak Boleh Jual Tanah Karena Tanah Ini Saya Ada Punya Daun Sere Saya Ada Punya Kasbi Tapi Harus Ada Yang Pilih Terus Siapa Yang Pilih Kita Siapa Pilih 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 Aparatur Ini Buat Terus Ya Kita Bilih Kenapa Kita Bilih Ada Berkat Tuhan Kasih Jadi Siklus Hidup Ini Kita Harus Jadi Sebenarnya Bukan Program Yang Untuk Saya Program Yang Terlalu Tinggi Tinggi Itu Sebenarnya Program Hidup Siklus Hidup Sehari Hari Yang Kita Lembagakan Kita Atur Ayo Dan Memang Tantangannya Luar biasa Ajak Orang Saya Juga Terkejut Sobat Sobat Podcast Dan Saya Pikir Saya Juga Terkejut Ini Kegiatan Yang Kemudian Secara Moral Kita Ajak Orang Saja Ayo Kita Bilih Mama Papua Orang Pikir Ngapain Saya Ikut Ikut Bilih Barang Tapi Biasanya Tanda Ini Kalau Mau Damai Tanda Ini Kalau Kita Mau Jaga Sama Sama Kita Lihat Mama Papua Kita Percaya Saya Yakini Bahwa Mama Papua Ini Kalau Kita Lihat Baik 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 Sedikit Yang Kita Berlanja Itu Berdoa Tuhan Jaga Tanah Ini Supaya Kita Damai Ini Yang Saya Yakini Karena Itu Kita Mulai Bukan Berarti Mama Makassar Jawa Jadi Kegiatan Kegiatan Bagian Ini Merupakan Revolusi Mental Yang Didorong Oleh Jokowi Gotong Royo Jadi Ini Kegiatan Gotong Royo Mungkin Saja Bisa Saja Setiap Hari Kita Sudah Lakukan Tetapi Dalam Program Jaka Panjang Dia Mungkin Isu Seperti Ini Harus Dilembagakan Dilakukan Secara Bersama Sama Secara Kolektif Kesannya Adalah Dengan Gerakan Masyarakat Papua Penudamai Kotob Belanja Barang Barang Mama Papua Ke depan Itu Adalah Isu Kolektifitas Yang Harus Kita Dorong Contoh Orang Ambon Sekali-sekali Panguyuban Ambon Kumpul Sama-sama Datang Ke pasar Bikin Bersi Pasar Belanja Jangan Sibuk Waktu Mau Pilkada Saja Baru Kumpul-kumpul Panguyuban Orang Batak Kumpul Sendiri Kumpul Baru Bikin Panguyuban Tidak Kehadiran Kita Semua Panguyuban Apa Saja Seantero Indonesia Yang Hadir Di Tanah Ini Harus Memberi Kontribusi Tengah Dan Kontribusi Nyata Itu Harus Dibuat Dalam Satu Gerakan Ini Yang Nanti Saya Pikir Kedepan Kita Akan Doro Kita Aja Kampung Tama Jadi Ayo Teman Teman Kelompok Muslim Ayo Apa Itu Ada Kelompok Ibu Muslim Ayo Sama-sama Datang Ke Pasar Bili Suatu Waktu Ayo Kelompok Kili Datang Bili Ayo Kelompok Makassar Datang Bili Batak Bili Ambon Bili Dalam Panguyuban Karena Panguyuban Kita Di Papua Barat Ini Banyak Sekali Banyak Jangan Pemilu Baru Kumpul Yang Begini Begini Kumpul Pergi Pasar Sama-sama Kalau Ini Dilakukan Untuk Saya Saya Yakin Indah Papua Ini Orang Datang Orang Ketiga Mama Papua Mereka Dibu Ini Dari Mana Bidi Oh Ini Kami Dari Pakuyuban Orang Ambon Yang Datang Dibu Itu Orang Bilang Ini Kami Hebat Kanto Gitu Gitu Ini Yang Harus Dilakukan Jadi Semua Kelompok Ini Siapa Yang Datang Beli Banyak Banyak Orang Ini Dari Kementian Agama Ini Dari SKPD Ini Dari TNI Jadi Walaupun Kita Sudah Lakukan Setiap Hari Datang Ke Pasar Secara Pribadi Tetapi Isu Kolektivitas Program Yang Dilakukan Bersama Secara Gotong Loyo Ini Kita Harus Lakukan Iya Pak Kekan Wil Memang Tadi Memang Siklus Ekonomi Dan Lain-lain Itu Sepertinya Ada Di Pasar Pak Kekan Puncaknya Pada Tanggal 6 Oktober Dan Tanggal 13 Kalau Kita Ikuti Secara Langsung Maupun Di Medsos Kayaknya Respek Umat Itu Atau Masyarakat Itu Cukup Tinggi Kalau Kita Apalagi Kita Lihat Di Media Media Sosial Media Masa Itu Nah Mungkin Menurut Pengamatan Pak Kekan Untuk Seluruh Wilayah Papua Barat Dan Papua Barat Daya Itu Yang Sudah Dikoordinir Oleh Masing-masing Kepala Kantor Pada Saat Itu Pak Ya Mungkin Ada Sedikit Gambaran Yang Bapak Bisa Berikan Bagaimana Mengimpun Mereka Ya Ini Memang Apa Saya Pertama Terima kasih Karena Kita Bisa Melakukan Launching Serenetak Tanggal 6 Dan Tanggal 13 Itu Luar biasa Pekir Yano Memberik Yakinan Pertama Saya Juga Akan Pikir Bisa Saja Orang Marah Kalau Bahannya Tidak Belanja Tetapi Memang Kemudian Saya Lihat Bahwa Ada Kesadaran Bersama Oleh Para Kepala Kantor Coba Mengkut Ini Sebagai Para Atur Terutama Di Untuk Bertemu Dengan Semua Sahabat Untuk Menyampaikan Berita Baik Ini Dan Saya Lihat Bahwa Hari itu Banyak Yang Datang Dan Ada Pesan Yang Memang Saya Pikir Semua Kita Harus Tahu Mama Mama Dia Bila Begini Jangan Cuma Hari Ini Saja Mungkin Tiap Bulankah Saya Pikir Dimana Mana Di Kaimana Di Fak Fak Sorong Kabupaten Mebrat Tambraw Manukwari Pegaf 13 kabupaten Semua Mama Mada bilang Terima kasih Karena Hari ini Jualan Habis Itu Suatu doa Yang mereka Ungkapkan Tetapi Kemudian Bila tidak Boleh Hari ini Saja Besok Lagi Karena Itu Kedepan Kita Rencanakan Ini Dan Secara Apa Terencana Berkolaborasi Dengan Berbagai Berbagai Pihak Supaya Kita Memberi Optimiswa Kepada Mama Mama Papua Bahwa Negara Hadir Satu Mama Papua Ketemu Saya Dia bilang Hari ini Pegang 5 juta 5 juta Dia Jalan Cerita Di kampung